Intro Hai guys sobat, hari ini saya akan mereview skrutis analang dari skrutis corporation yaitu Anoa DTX Plus Yuk langsung aja kita review bersama saya Sandi dan tekan saya Sekarang saya akan menjelaskan tutorial cara folding dari Anoa X Plus Pertama kita tarik handlebar kelopoknya Kedua Selanjutnya kita buka lamp pengunci nya seperti ini Kemudian kita turunkan handlebar nya dengan tekan pin Ya seperti ini Lalu kita turunkan Kemudian secara folding nya Mesti kamu mix dari beradaan posisi naik Kemudian Tuas pengunci nya kita tarik Dan pin nya kita tekan turun Dan perlahan kita turunkan Sampai mengunding Seperti ini langkah tampak setelah di folding Kita turunkan tinggi Sampai perlahan kita doang Setelah Ketiga Ketiga Dan Ketiga Ketiga Dimana Anua ini memiliki kecepatan maksimal 50 km per jam Dan mampu menempuh jarak sampai 60 km Anua ini memiliki bobot 25 kg Dan mampu menahan bobot pendara sampai 120 kg Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan Hikam apa saja yang disempatkan di Anua X Plus ini Nah, yang pertama yaitu Ignition K Jadi fungsinya untuk mengaktifkan Mengaktifkan Nah, dan disini ada tombol untuk lampunya Lampunya yang disini Ini yang belum kemulakan bisa lihat Dan ini untuk langsung Ini untuk ring batasnya Nah, dan kita juga akan setelah Contohan untuk barang Jadi, kalau mau belanja 80 ribu Kalian bisa mudah menggantungkan barang Atau mencantongkan barang di belanjaan Nah, ini untuk bekerja Jadi, ini adalah ya Kalau sudah malam 1 ribu Ini untuk sendanya Nah, ini untuk tabungnya Nah, ini juga ada disini Nah, sekarang kita masuk ke display-nya Bisa dilihat Nah, disini ada tombol power-nya Dan menekan tombol power beberapa saat Seperti ini tetap akannya Ini untuk kilometernya Ini untuk presentase baterainya Dan ini untuk bisa diubah Ini untuk timenya Bisa diubah dengan cara menekan Nah, ini untuk grip-nya Untuk auto-nya Dan untuk voltage-voltase baterainya Karena disini sudah tersedia voltage-nya Nah, jadi kalian bisa Mencet dari sini Bisa Dari sini pun bisa Nah, selanjutnya Ini untuk mode pertanyaannya Nah, sekarang kita masuk ke speed mode-nya Cara mengubah speed mode-nya Jadi, dengan cara menekan tombol power 1 kali Supaya berhenti ini Terus menekan tombol mode-nya 1 kali Nah, untuk mode 1-nya Kecepatan maksimalnya sampai 20 km per jam Nah, untuk mode 2-nya Sampai 35 km per jam Dan untuk mode 3-nya Sampai 50 km per jam Nah, setelah keting mode Kita menuju ke sini Saya tadi lupa menjelaskan bahwa Disini Untuk as ini Untuk hasil-hasilnya Nah, seperti ini Sekarangnya perlahan Nanti kita ready-nya Tekannya secara perlahan Seperti ini Nah, seperti ini Ini caranya Bila kita menekan kuas Asselerasi Disini ada port charging-nya Jadi, ini penampakannya Menuju caranya Dan terus Nah, ini penampakan charganya Ini, begininya Untuk port-nya Jadi, kita perlu mencocokkan Lubang yang ada di port-nya Supaya tidak Melenceng dari port-nya Seperti itu Dan kita jawabkan ke Ke Nah, untuk indikator Pengecasannya Kita bisa lihat disini Jika berwarna merah Itu artinya masih Mengecas Nah, dan jika Berwarna hijau Itu artinya sudah full Atau baterinya sudah full Nah, ini penampakan charganya Seperti ini Bisa dilihat Dan Untuk sistem pengeremannya NYX Plus ini Sudah memakai sistem pengereman Untuk yang depan ini Memakai rencang RAM Atau display Nah, untuk rim belakangnya Kita masih menggunakan yang RAMOR Atau tram rim Seperti ini Terima kasih telah menonton